Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang masih bersama saya Hani nah pada video sebelumnya saya sudah membahas teknik file over dan recursive gateway serta load balancing menggunakan metode HMP dan PCC menggunakan mikrotik nah pada metode yang ketiga ini atau pada pembahasan video kali ini saya akan membahas masalah load balancing menggunakan NTH nah NTH sendiri adalah sebuah fitur pada firewall yang digunakan sebagai penghitung penghitung disini maksudnya counter dari paket data ataupun koneksi nah kemudian ada dua parameter utama dari NTH yaitu every dan paket every adalah parameter penghitung counter sedangkan paket adalah penunjuk paket ke beberapa dari NTH ini akan dijalankan nah dengan demikian penggunaan NTH ini dilakukan dengan mengaktifkan counter pada mangle nah maksudnya kita aktifkan penghitungnya pada mangle kemudian ditandai dengan router mark route mark maksudnya ya sehingga dengan route mark ini digunakan sebagai dasar untuk membuat polis route nah polis route nanti pada materi polis route sendiri nanti akan saya usahakan pada materi selanjutnya nah kemudian setelah selesai pada pembahasan yang load balancing menggunakan NTH ini di bagian akhir nanti insya Allah akan saya update lagi mengenai bagaimana cara mengakses facebook dan youtube menggunakan USP yang berbeda contohnya disini berdasarkan topologi disini mengakses youtube menggunakan USP A kemudian jika ada yang mengakses facebook dalurnya lewat keluar ISP B nah itu kemudian bagaimana caranya itu akan saya bahas pada materi selanjutnya nah kali ini saya fokuskan untuk membahas masalah load balancing menggunakan metode NTH nah sebelum saya ke video pembahasan sepertinya jika anda pengunjung video pertama kali channel youtube saya nah coba ya silahkan subscribe kenapa sih dengan subscribe nah dengan subscribe berarti anda sudah mensupport saya sudah mendukung saya untuk mengembangkan channel ini ke depannya untuk lebih baik lagi mungkin akan saya bagikan trik-trik yang lainnya tentang cara setting mikrotik nah kemudian bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena tanpa anda saya juga bukan berarti apa-apa seperti itu nah kemudian jika ingin berkonsultasi dengan saya jangan melayangkan chat ke medsos kenapa? karena di medsos jarang saya chatting gitu ya karena waktu saya lebih banyak digunakan di ya ini seperti inilah kemudian ingin chatting di whatsapp saja kemudian jika ingin menanyakan dimana sih alamat whatsapp saya ada di youtube saya coba dibuka di bagian tentang nah kemudian tanpa panjang lebar lagi saya akan membahas bagaimana cara konfigurasi load balancing menggunakan NTH nah disini langsung saya buka mikrotiknya ini adalah settingan yang sebelumnya yaitu PCC dengan menggunakan bandwidth yang berbeda ini saya hapus ya ini untuk yang NTH kemarin atau tadi yang load balancing beda bandwidth nah kali ini saya akan mencoba menggunakan NTH dengan konsep yang sama artinya ISP nya yang sama bandwidth nya juga sama tapi dengan menggunakan metode load balancing NTH oke caranya sangat mudah saya rasa anda perlu mengikutinya seperti ini yang pertama masih tetap dimengkel caranya sama dengan load balancing hanya saja berbeda sedikit nah yang sama di bagian mana? pertama kita tandai dulu koneksi dari ISPA setelah itu kita tandai root nya untuk counter tadi tuh tempat penghitungnya oke langsung saja saya terapkan pertama klik plus pada bagian mangle ini di tab firewall menu firewall ya chain nya masih pre-routing oke in interface nya kemana? ke ether3 lokal ini ya seperti itu kemudian setelah itu kemana? ke bagian ekstra ya disini ada perhatikan ya setelah di bagian general setelah selesai bagian chain dan interface nya kemudian bagian ekstra di bagian NTH nah disini karena kita menggunakan dewa koneksi berarti koneksi pertama 2 yang pertama 1 disini ya seperti itu oke nah cukup mudah kan? saya ulang lagi chain nya pre-routing chain interface nya tertiga lokal ekstra nya NTH every nya 1 yang satunya paket nah sesuai yang saya katakan tadi bahwa NTH itu terdiri dari 2 paket yang pertama adalah every dan paket every move every ini merupakan parameter untuk penghitung counter sedangkan paket ini adalah penunjuk paket ke beberapa rule dari NTH sendiri nah seperti itu seperti yang saya tekankan di awal jadi NTH itu terdiri dari 2 paket yang pertama every yang kedua paket seperti itu nah setelah itu kita ke action action ini kita ngapain? action ini kita menandai koneksi menandai koneksi ya action nya adalah mark connection kemudian nama koneksi nya kita beri nama aja ya disini berarti ISPA atau modem A saya beri nama saja modem A modem A oke pastrok nya yes nah kemudian kita ulang lagi untuk menandai koneksi dari ISP B atau modem B kita copy saja yang lebih mudah dan lebih cepat ya saya geser kesini oke tetap general untuk masing-masing ISP sama kemudian yang berbeda dimana? di bagian ekstranya ya yang tadi 21 every nya 2 yang sekarang berapa? 2 oke yang ISPA 21 yang ISP B every nya 2 paketnya 2 kemudian bagian action yang ISPA modem A yang disini kita kasih jangan sama lagi dong ISP B seperti itu apply dan oke nah setelah kita menandai koneksi langkah selanjutnya ini sepertinya ada suara background musik ada lagi pengantinan di seberang sana ini ya mudah-mudahan tidak terganggu lah suara saya kemudian setelah kita menandai koneksi langkah selanjutnya kita telah membuat route dari masing-masing koneksi ISPA dan ISP B langkahnya sangat mudah kita klik plus kemudian chain nya masih pre-routing in interface nya ether 3 juga lokal kemudian kemana? langsung ke action kita buat apa? kan kita akan membuat routing menandai routing berarti action mark routing ya mark routing seperti itu oke mark routing new routing mark nya apa? ya terserah kita misalnya kita beri nama ke modem A ke modem A apply ya oke sudah kita tandai routing nya kemudian untuk ISPB juga sama kita klik copy geser langsung saja ke bagian sini ya bagian action nya general nya sama action nya yang berbeda disini ke ISPB oke apply oke nah seperti itu cukup mudah ya kalau mau misalnya kurang jelas boleh whatsapp saya dimana kontak saya ada di youtube sini silahkan dicari ya nah setelah kita menandai koneksi routing nya ini ya ini routing nya dari koneksi B oh ini ada yang kurang ya tadi disini connection mark nya modem A apply seolah-olah ada yang salah kemudian ini ISPB connection mark nya apply oke oke nah sudah berjalan seperti itu jadi setelah menandai koneksi nya kita tandai juga routing nya nah seperti itu ini kan action nya tandai koneksi yang disini tandai routing nya modem A ke modem A seperti itu oke sudah paham tadi saya kelupaan disini di bagian routing nya itu ya connection mark nya nah jadi tidak perlu anda khawatir ini sudah benar konfigurasinya juga sama ini ini bagian di mark route nya ya nih saya buka aja chain nya pre-routing disini pre-routing juga internet preset ter3 lokal ter3 lokal connection mark nya modem A disini modem B ini untuk ISP A ini untuk SPB maksudnya untuk nandai routing dari ISP A dan untuk nandai routing dari ISP B kemudian action nya apa disini mark routing juga ISP A mark routing ISP B juga mark routing kalau disini new routing mark nya ke modem A disini ke modem B sesuai tujuannya nandai koneksi dan nandai routing nya seperti itu saya rasa cukup mudah untuk dipahamin materinya nah kemudian langkah terakhir apa kira-kira kita akan membuat route dari masing-masing koneksi ini yaitu ke modem A dan ke modem B caranya sangat gampang dengan menambahkan masing-masing gateway dari setiap ether 1 dan ether 2 oke gateway ether 1 192.168.3.1 nambahkannya di route ini ya check gateway nya pink distance nya 1 route mark nya ke modem A apply oke kita buat satu lagi copy ini yang 4.1 distance nya 2 oke ke modem B apply oke nah kita test pink masih mau gak pink google dot com oke gak jalan kenapa berarti masih kurang satu route lagi yaitu menambahkan kedua gateway menjadi satu disini gateway ISP A 3.1 tambahkan lagi gateway ISP B 1 2.1 check gateway apply oke tes lagi ngelakukan pink alhamdulillah ternyata berjalan nah seperti itu konsepnya oke cukup mudah dipahamin coba misalnya anda ingin belajar di step by step di video ini nah sekarang saya akan coba browser dulu maksud saya membuka browser dan melakukan test speed oke youtube dulu aja ya youtube atau youtube nah oke lancar alhamdulillah walaupun koneksinya agak ya pelan nah ini ya nah kemudian bagaimana speednya mungkin tanya speednya ini kan 5MB ISP A 5MB ISP B 5MB apakah gabung atau gimana bandwidthnya oke kita coba buka sekarang kita tes speed speed test dulu ya oke speed test nah tunggu sambil ini masih loading ya sabar jadi bagaimana misalnya ada pertanyaan kalau ether 3 lokalnya ini saya ganti hotspot bisa seperti itu ya bagaimana caranya tinggal nambahin disini ya di extra di mark routingnya ya ini mark routing mark connection maksud saya mark connection ditambah disini hotspotnya autentifikasi tinggal apply dan oke seperti itu saja cuman kali ini saya gak nambahin ya kalau mau jadikan jalur hotspot ya tinggal nambahin ini di bagian hotspotnya seperti itu cukup mudah kemudian saya akan melakukan testing dari masing-masing speednya ini berapa gabung gak oke bismillahirrahmanirrahim nah kita coba terus seharusnya ini dapatnya 10 MB ya karena mungkin koneksi saya kurang bagus oke saya matikan salah satu jalurnya oke iya kita lihat di routernya nah 10 MB tadi itu harusnya keluar 10 MB seharusnya ya tapi terlihat tadi mungkin bisa anda ulang lagi video saya ini keluarnya 10 MB ini untuk uploadnya 2 MB dan 2 MB hasilnya 4 MB oke jadi gabung bandwidthnya ya dengan menggunakan NTH berarti bandwidthnya juga gabung ini upload SP1 2 MB SP2 2 MB hasilnya dari 4 MB disini oke ini ya jadi dengan menggunakan PCC dan NTH tetap sama yaitu menggabungkan bandwidth jadi 10 MB seperti itu kita coba lagi test gak masalah oke jadi tekniknya cukup mudah kita tandai koneksinya dan kita membuat routenya seperti itu jadi kalau beda ISP juga gampang nih ya oke 10 MB ini ya Alhamdulillah berhasil oke seperti itu jadi anda sudah sudah paham kan sekarang yang mana itu file over seperti apa koneksinya recursive gateway seperti apa koneksinya kemudian load balancing HMP bagaimana koneksinya terus kalau PCC bagaimana koneksinya kemudian yang terakhir NTH nah jadi tidak saya rasa tidak adalah pertanyaan lagi yang masuk mudah-mudahan tidak ada seperti itu mudah-mudahan dengan video terakhir ini yang saya berikan sudah membuat anda paham tentang teknik file over dan load balancing nah saya rasa sudah cukup tentang pembahasan file over dan load balancing saya akhirin nah kemudian nanti bagi anda ya yang belum subscribe nih saya kasih nih ya video terakhirnya ini ya nih video bukan terakhir tapi video berikutnya misalnya saya mengakses youtube nah saya pengennya youtube lewat usb A kemudian jika saya mengakses facebook harusnya lewat usb B oke gampang saya akan buat tutorial seperti itu ya bukan saya menggambangkan tapi mudah-mudahan saya ada waktu untuk membuatkan tutorial ini oke saya harap anda para mengunjung pertama kali channel youtube saya agar melakukan subscribe kenapa sih subscribe itu kan pertama gratis yang kedua saya biar semangat mengupload video-video baru tentang setting youtube seperti itu akhir kata jika ada pertanyaan silahkan whatsapp saya atau di komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati